Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel Eka Fendi Aspara saya berada di SMP 25 nah ini SMP 25 ini saya sudah mengabdi menjadi honorer selama 15 tahun dari 2007 hello my friend welcome back to my channel don't forget subscribe like comment and share thank you very much my friend ini alak nah kemarin saya sudah sudah dari laporan di sekolah baru saya di SMP 1 pakar dewa nah ini mungkin pelok terakhir di SMP 25 ini nah ini walaupun berpisah kita tetap saudara ya lak ya nanti kita akan main-main kesini tapi memang karena tugas lah nggak bisa ini iya ini 15 tahun teman-teman semua saya menghonor disini mengabdi disini sebagai tenaga honorer dari 2 tahun 2007 kalau nggak salah TMT nya 16 Juli 2007 waktu itu masih kepala sekolahnya Pak Nu'ir SPD kemudian setelah itu dilan dia ke dinas pendidikan bertugas di dinas pendidikan dan nah ini kita sedang ngawas ini saya ngawas ujian terakhir disini nih selamat jalan selamat tinggal nah itu Pak Erik nih Pak Erik setelah Pak Nu'ir Pak Jaswadi beberapa tahun sekitar 4 atau 5 tahun kemudian lanjut Almarhum Pak Masran kemudian dilanjut lagi dengan Pak Tamzir MPD nah saya mengabdi selama 15 tahun dari 2007 ke 2022 dulu eh masih saat 2007 anak-anak di SMP2 ini masih banyak menggunakan sepeda sepeda biasa karena memang disini tidak ada angkutan umumnya sehingga siswa-siswanya memakai sepeda kemudian mulai tahun tahun 2010 ke atas ya kalau tidak salah 2010 atau 2015 itu sudah anak-anak sudah jarang yang memakai tidak memakai sepeda lagi dan sudah memakai motor memang usia anak-anak sebenarnya tidak boleh memakai motor tetapi memang lokasinya SMP2 Liwa ini tidak ada kendaraan umum tidak ada kendaraan umum jadi ya mau tidak mau orang tua memperbolehkan anak-anaknya untuk membawa sepeda motor walaupun memang guru-guru selalu memberi tahu untuk selalu waspada dan hati-hati menggunakan motor karena memang belum usianya sebenarnya nah disini sudah banyak perkembangannya dari tahun 2007 itu luar biasa perkembangannya prestasi-prestasinya juga luar biasa ini guru-guru yang mau mengawas ini guru-guru yang mau mengawas hai selamat tinggal nah saya dari ngambil ini soal untuk mengawas nih teman-teman di ruang dua saya dapat di ruang dua nah selama tahun 2007 sampai 2022 ini prestasi SMP2 Liwa ini luar biasa untuk anak-anaknya sebenarnya anak-anaknya potensi sekali prestasi sekali nah tapi memang kadang-kadang masih kalah dengan SMP-SMP yang udah tua kayak SMP1 Liwa tetapi prestasinya cukup membanggakan cukup membanggakan walaupun kadang-kadang cuma juara dua juara satunya agak sulit karena memang harus mengalahkan SMP yang sudah lama ini rombongan belajarnya untuk tahun 2001-2022 ini ada 14 rombongan belajar kalau tahun 2007-an dulu sepertinya lebih banyak lagi tapi karena memang seiring berjalan waktu tambah ada tumbuh-tumbuh sekolah baru yang ada di sekitar pantau sebelat ini seperti MTS kemudian yang lain-lain sehingga ada SMP4 dulu sebelum ada SMP4 SMP2 ini siswanya banyak juga dari Sukarami, Bahwai, dan lain-lain setelah ada SMP4 sudah agak berkurang sedikit karena berbagi di SMP-SMP4 SMP yang baru sebelum SMP4 ada SMP3 dari yang ada di Serdang jadi siswanya berbagi tetapi masih rombongan belajarnya masih banyak hampir setiap tahun siswa jumlahnya mungkin hampir 400-500an siswa oke kita ngawas dulu itu terima kasih untuk SMP2 yang sudah memberikan saya tempat mengabdi selama 15 tahun 2007-2022 walaupun saya bertugas di tempat yang baru nanti SMP Pagar Dewa tetapi silaturahmi tetap terjaga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe youtube ekapendi aspara ya guys selamat menikmati selamat menikmati